Saat ini aku lagi ada di sebuah ruangan kamar yang unik banget, inspiratif banget Tapi kamar ini tidak di lantai dasar Melainkan ini kamar berada di lantai setengah sebuah rumah atau lantai mezanin Kelihatan ya dari atap kamar ini dia mengerucut ke atas seperti atap rumah Kemudian inspirasinya di atap rumah ini dia kasih panel-panel seperti ini Jadi dia bikin ada aksen-aksen kayu muda yang khas banget Jepangnya Ngomongin konsep Jepang, ada 3 hal yang bisa diterapkan untuk memunculkan konsep rumah gaya Jepang di rumah kamu Ini khusus yang udah punya rumah ya Satu, skin tone Rumah-rumah gaya Jepang umumnya sangat kental menggunakan warna-warna natural atau earth tone Pilihan warna coklat, warna kayu, putih atau krim Dua, elemen material yang natural Rumah gaya Jepang sangat kental menerapkan elemen alam seperti kayu pada penerapan rumahnya Atau hamparan batu atau tanaman-tanaman hijau Tiga, aksesoris rumah ala Jepang Menerapkan aksesoris khas Jepang pada dekorasi rumah akan semakin memunculkan karakter khas Jepang pada rumah tersebut Terus, gimana nih sama yang belum punya rumah atau berniat punya rumah tahun ini? Hey, sebelum lanjut ke videonya Aku ada tips dulu nih buat kamu yang pengen segera punya rumah impian tahun ini dengan KPR bunga ringan Caranya gampang banget Kamu tinggal searching aja di handphone kamu event BCA Expo Perseri 2023 secara online Yang akan berlangsung sampai tanggal 30 April 2023 Di sana kamu bisa dapetin bunga KPR spesial 2,66% aja fix selama 1 tahun Itu kecil banget loh Dan itu berlaku juga untuk kepemilikan rumah baru ataupun rumah second Dan ada diskon asuransi jiwa juga sampai 10% Nah, aku kasih lihat caranya ya, kayak gini nih Kamu tinggal masuk ke expo.bca.co.id Sekali lagi, expo.bca.co.id Lalu, registrasi online di website itu Kamu bisa lakukan simulasi KPR sesuai dengan kemampuan finansial kamu Dimulai dengan mengisi tabel tipe hunian Misalkan, kamu di sana klik rumah ya untuk tipe huniannya Mau kondisi baru atau second juga bisa Range harga dan range ansurannya juga bisa kamu sesuaikan sendiri Di situ, kamu juga bisa cari lokasi atau nama properti incaran kamu Misal, go home residence di Tangerang yang lagi aku review ini Nah, muncul deh semua informasi tentang perumahannya Mulai range harga, alamat, lokasi strategis, live chat Dan semua detail mengenai pengembangnya Di bagian bawah, ada simulasi KPRnya juga Kamu tinggal sesuaikan aja dengan kemampuan finansial kamu DP-nya mau berapa Jangka waktunya mau berapa tahun Pilih bunga spesialnya Maka akan muncul deh detail pinjaman dan jumlah ansurannya Tinggal download hasilnya dan kamu diskusikan dengan orang kesayangan kamu By the way, tidak hanya KPR loh di BCA Expoversary 2023 ini Ada juga program buat kredit mobil atau kredit kendaraan bermotor BCA Bunga sebesar 2,66% aja Kredit mobil dengan DP 0% Kredit sepeda motor BCA dengan DP mulai 6,6% Langsung aja ke BCA Expoversary Online 2023 Linknya ada di kolom deskripsi Assalamualaikum, salam sejahtera untuk kita semua Muhammad Femi disini kembali hadir Seperti biasa untuk memberikan inspirasi desain rumah kamu Dan sekarang saya sedang berada di sebuah rumah yang unik banget Kelihatan ya dari mukanya aja udah berbeda dari yang lain Ini rumah ukurannya lebar 7, kebelakangnya 10 meter Dengan 2 kamar tidur dan konsepnya Jepang Oke, kita mulai bahas dari atapnya dulu Atapnya dia sangat curam, mengerucut ke bawah Ini atapnya hitam seperti ini dari bahan metal pasir ya Kemudian, nah boleh dilihat ya Ini tinggi banget karena rumah ini dia ada konsep setengahnya Di balik dari si genteng ini atau atap yang mengerucut ini Itu ada ruangan lagi Nah, yang bikin rumah ini jadi lebih cakep menurut saya Di depannya dia sudah pakai aksen kayu artificial seperti ini Jadi menimbulkan kesan yang cukup natural dan hangat di rumahnya Ditambah juga dengan pemilihan cat yang hangat juga ya Seperti warna krem, kemudian warna putih tulang seperti ini Dengan satu buah bukaan jendela yang gede banget di depan rumahnya Plus, yang belum kebahas ya Boleh dilihat deh Dia ada melintang-lintang kolom cor yang bikin rumah ini jadi kelihatan lebih gagah Menopang dari atapnya dan dia sengaja tonjolkan atau dia expose kolom-kolom ini Biar kelihatan rumah ini menjadi lebih sangat berwibawa Ini rumah khas Jepang banget ya Begitu masuk tuh dia langsung ada satu meja makan nih Mungkin budayanya di Jepang seperti itu atau seperti apa juga saya nggak ngerti ya Di atas area makan ini punya selling yang tinggi banget Dengan jalousi untuk sirkulasi udara dan kacamati untuk cahaya Nah di area depan ini juga ada dapurnya bersebelahan persis dengan meja makan Ini satu kitchen set semuanya full di area depan pas kita masuk banget Terus dimana ruang tamunya? Nah tapi sebentar dulu ada ruang tamu yang unik juga di rumah ini Nanti kita bahas ya Nah sebelum kesana kita bahas juga lantainya nih Dia sudah menggunakan vinyl atau parket disini Parket yang tempel ini cukup enak banget Di kaki itu nyaman banget Sangat friendly food ya Friendly food ya Friendly food ya Friendly food Coba sini lihat kamar mandinya Nah ini dia kamar mandinya home lovers Entah kenapa aku betah aja ada di kamar mandi ini Mungkin karena kamar mandi ini terang kali ya Dia dapet cahaya melalui kaca es dari inner coat disampingnya Kaca ini hanya tembus cahaya saja Tapi tidak tembus pandang Selain itu pemilihan warna homogenous style hitam di padu putih juga ternyata elok di mata ya Pemasangan cermin menyiku juga jadi seolah ada permainan ilusi di kamar mandi ini Luas area ruangan yang cukup leluasa yaitu 1,2 x 2 meter juga menambah suasana nyaman Plus di atasnya ada sebuah ambience dari LED strip dengan lampu warna kuning yang menebalkan kesan hangat Cukup pengaruh juga ya permainan LED di plafon begini ternyata Yuk sekarang kita ke area lainnya home lovers Setelah letak dari rumah ini tuh memang unik banget ya beda dari yang lainnya Contohnya ini seperti ada tiba-tiba satu bukaan taman di tengah rumahnya walaupun untuk panjang ke belakangnya 10 meter Coba kita lihat ya Di sini di inspirasikan hanya dihamparkan satu buah koral-koral warna hitam dan warna putih Kemudian di sini ada taman-tamanan seperti ini walaupun mungkin agak sayang juga ya Kalau misalkan cuma segini lahan yang cukup gede dipakai hamparan-hamparan batu aja Mungkin di sini bisa dikasih hal yang lain yang mungkin lebih memanjakan mata Misalkan area kolam ikan koi Dari area tamannya kita masuk ke kamar utamanya dulu nih Kamar utama ini persis beririsan dengan taman nih home lovers Emang ya layout atau tata letak dari rumah ini cukup unik banget Nah kita masuk ke kamarnya yang wah ini warm banget sih hangat banget di sini Ada banyak permainan ambience lampu nih dimulai dari di atas bednya di sini Kemudian di bawah kepala kita banget nih di atas kepala ya maksudnya ada 3 buah downlight Kemudian ada permainan plafon juga dengan beberapa downlight dan ambience lampu di depannya Di sebelah sini juga ada lampu-lampu warna kuning Jadi ketika kita datang ke rumah itu bener-bener bikin nyawa kita bener-bener jadi refresh lagi ya Kita bisa beristirahat dengan tenang di sini Ukuran kamarnya anyway 3x4 meter Di depannya dia sudah ada satu bukaan jendela juga yang tadi ngeliat ke taman Coba ada di sini sen Nah ini dia bukaan jendelanya Gede banget jadi ketika kita bangun itu kita udah langsung lihat taman gitu ya Enak banget dan di bawah sini dia ada satu meja nih Di sini diinspirasikan satu meja untuk simpen-simpen Nah mungkin ini kenapa ada meja aja Terus ada mug juga di sini untuk nangkring-nangkring cantik begitu kita bangun tidur ya Kita bisa lihat ada ikan koi di sana Sambil ngopi Wah bener-bener dah surga banget ya Kalau misalkan punya rumah kayak gini nih Nah kemudian pintu kamarnya juga disesuaikan ya Jadi dia nggak pakai pintu yang seperti biasa Dia pakai pintu geser seperti ini Yuk dari kamar sekarang kita masuk ke area selanjutnya yang cukup unik menurut saya Ini adalah ruang keluarganya atau ruang tamunya atau living roomnya Atau mungkin di sini ruang belajar juga bisa area kerja juga bisa Nah di sini diinspirasikan dia bikin satu desain Ini meja seperti ini Ini bisa untuk belajar bisa untuk kerja Terus di sini ada untuk benchnya bangku Kemudian nggak lupa masih ada storage-storage penyimpanan seperti ini Dia bikin naik sekitar 60 cm naik untuk duduknya Terus nggak lupa juga di bawahnya dia masih ada satu level elevasi ketinggian yang berbeda Terus masih ada storage-storage di sebelah sini Nah kemudian dia ada satu tangga juga menuju ke lantai mezaninnya di pinggir sebelah sini Tangganya juga tetap masih ada area-area penyimpanan Nah ini dia ya tangganya Dia bikin satu tangga menggunakan beton, coran beton Kemudian dia tetap ada railing pengamannya pakai besi seperti ini Untuk naik ke lantai mezaninnya Jadi ini area apa dong ya? Area kerja kah? Area living room kah? Nonton TV-nya di mana? Atau juga nggak berani ngejamin sih Nonton TV-nya di area sini bisa ya Di mana TV-nya ya? Bukan nonton TV Tapi di sini ada TV juga di sini Entahlah Yuk sekarang kita ke lantai mezaninnya Oke dan ini dia lantai mezaninnya Atau lantai setengah dari rumah ini Oke di sini dia diinspirasikan Jadi di bawah dari genteng banget Karena ada mengerucut seperti ini Ada jendela juga di sebelah sini Untuk lihat keluar Pencahayaan masih bisa masuk Kemudian di seluruh area ini Dia balut dengan menggunakan aksen-aksen kayu Tapi ini kokoh banget sih di sini Karena bawahnya Dia dicor pakai coran Jadi tetap akan sangat aman banget Untuk lantai mezaninnya Kemudian di sebelah sini juga masih ada Area bukaan jendela Yang cukup gede dan lebar Jadi sirkulasi udara Sirkulasi cahaya Dia tetap akan masuk ke area mezanin ini Tidak akan pengap Ataupun tidak akan terasa gerah ya di sini Lantai mezanin ini cukup detail banget Dia bikin tempat-tempat penyimpanan di bawah tempat tidur Untuk memanfaatkan ruang Lantainya juga masih pakai lantai vinil motif kayu yang enak dipijat Ukuran area ini by the way 2,8 x 3 meter Dengan area tangga ya Dan tempat tidurnya pakai ukuran yang 120 By the way untuk price list rumah di Go Home Residence ini Bisa di download di web BCA Expoversary 2023 Yang linknya bisa di download di kolom deskripsi Ini adalah area terakhir untuk review kita di rumah 7x10 ini Ini ada di Go Home Residence Home Lovers Untuk yang pengen tanya-tanya Lebih lanjut mengenai Go Home Residence ini Kamu bisa klik link di kolom deskripsi Untuk nomor kontak marketing in-house-nya Sampai jumpa di video selanjutnya Muhammad Feby pamit Wassalamualaikum And goodbye Sub indo by broth3rmax